Audio Jumbo Audio Jumbo Setelah pelatih anyar, Arema FC rekrut pemain tim juara 4 kali Liga Vietnam Dua pekan jelang kompetisi Liga 1 2020 kembali digelar Pelatih anyar Arema FC akhirnya tiba di Malang Carlos Carvalho, Oliveira resmi diperkenalkan sebagai pengganti Mario Gomez Kedatangan Oliveira memang mepet dengan lanjutan Liga 1 2020 Namun pelatih asal berhasil tersebut optimistis bisa membawa Arema FC berprestasi Arema FC memang tak mau asal-asalan dalam mencari nakkoda baru Meski musim ini tak ada degradasi, manajemen tim berjuluk Sioedan tersebut tetap mematok target satu tiket ke pentas Asia Selain itu, Liga 1 2020 dijadikan Arema FC sebagai batu loncatan untuk membentuk tim musim depan Karena musim depan rencananya ada 4 tim degradasi, itu pasti berat Nah, musim ini jadi batu loncatan, ucap General Major Arema FC Rudy Widodo Kalau pelatih bagus, musim depan pasti akan kami bertahankan Ini juga berlaku pada pemain Kalau bagus, pasti kami akan bertahankan Ibu pria asal Mandion tersebut Datang mepet dengan jadwal kick-off, Oliveira tak menampik belum tahu banyak mengenai skuadnya Namun sebelum kedatangannya ke Malang, pelatih yang pernah menangani juara 4 kali Liga Vietnam Pekamek Bintuong tersebut sempat melihat kualitas pemainnya melalui video Soal jadwal kompetisi yang padat, Oliveira pun tak khawatir Dia optimistis bisa mengatasi masalah kelelahan akibat jadwal padat Itu tak masalah, nanti kami pasti bisa mengaturnya Beberapa banyak istirahat dan beberapa banyak waktu yang dijadwalkan untuk persiapan Tutur Oliveira Saya selalu ingin memberikan prestasi terbaik Saya tegaskan saya tidak main-main di sini Ibu pelatih kelahiran 4 Juni 1961 itu Di sisi lain, Oliveira juga paham RMFC kehilangan beberapa pemain asing akibat tak sepakat dengan renegosiasi kontrak Namun dia tak mau ke GAPA mencari pemain baru Dia masih akan melihat kebutuhan tim seperti apa Mantan anak asunya di BK McBean Duong, Hedipo Gustavo Disebut-sebut akan menyusul bergabung dengan Sino Edan Hanya, Oliveira masih membantah kabar tersebut Namun Oliveira mengaku tahu banyak sepak bola Indonesia Dari Hedipo yang pernah berkostum Kalteng Putra dan Bayangkar FC Saya punya pemain banyak, termasuk Hedipo Tapi tidak bisa langsung ambil Harus lihat komposisi dan tanya manajemen Semua harus bersinergi Tidak bisa langsung Tutur Oliveira Setelah pelatih anyar Arema FC rekrut pemain tim juara 4 kali Liga Vietnam Dua pekan jelang kompetisi Liga 1 2020 kembali digelar Pelatih anyar Arema FC akhirnya tiba di Malang Carlos Carvalho, Oliveira resmi diperkenalkan sebagai pengganti Mario Gomez Kedatangan Oliveira memang mepet dengan lanjutan Liga 1 2020 Namun pelatih asal berhasil tersebut optimistis bisa membawa Arema FC berprestasi Arema FC memang tak mau asal-asalan dalam mencari nahkoda baru Meski musim ini tak ada degradasi Manajemen tim berjuluk Sino Edan tersebut tetap mematok target satu tiket ke pentas Asia Selain itu, Liga 1 2020 dijadikan Arema FC sebagai batu loncatan untuk membentuk tim musim depan Karena musim depan rencananya ada 4 tim degradasi Itu pasti berat Nah, musim ini jadi batu loncatan Ujat General Manager Arema FC Rudy Widodo Kalau pelatih bagus, musim depan pasti akan kami bertahankan Ini juga berlaku pada pemain Kalau bagus, pasti kami akan bertahankan Ibu pria asal Mandion tersebut Datang mepet dengan jadwal kick-off Oliveira tak menampik belum tahu banyak mengenai skuadnya Namun sebelum kedatangannya ke Malang Pelatih yang pernah menangani juara 4 kali Liga Vietnam BK McBin Tuong tersebut sempat melihat kualitas pemainnya melalui video Soal jadwal kompetisi yang padat Oliveira pun tak khawatir Dia optimistis bisa mengatasi masalah kelelahan akibat jadwal padat Itu tak masalah Nanti kami pasti bisa mengaturnya Beberapa banyak istirahat dan beberapa banyak waktu Yang dijadwalkan untuk persiapan Tutur Oliveira Saya selalu ingin memberikan prestasi terbaik Saya tegaskan saya tidak main-main disini Ibu pelatih kelahiran 4 Juni 1961 itu Di sisi lain Oliveira juga paham RMFC kehilangan beberapa pemain asing Akibat tak sepakat dengan renegosiasi kontrak Namun dia tak mau gegabah mencari pemain baru Dia masih akan melihat kebutuhan tim seperti apa Mantan anak asunya di BK McBean Duong Hedipo Gustavo Disebut-sebut akan menyusul bergabung dengan si Wedan Hanya Oliveira masih membantang kabar tersebut Namun Oliveira mengaku tahu Banyak sepak bola Indonesia Dari Hedipo yang pernah berkostum Kalteng Putra dan Bayangkar FC Saya punya pemain banyak Termasuk Hedipo Tapi tidak bisa langsung ambil Harus lihat komposisi dan tanya manajemen Semua harus bersinergi Tidak bisa langsung Tutur Oliveira Tidak bisa langsung ambil Terima kasih